Presiden Jokowi Dodo Senin malam melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan pelabuhan penyeberangan Muara Danau Toba di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Selain membangun pelabuhan, pemerintah juga akan menyediakan 5 kapal baru yang akan beroperasi pada 2020 mendatang. Dalam peninjauannya di lokasi pembangunan pelabuhan baru di kawasan Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Presiden Jokowi turut mencermati rancangan pembangunan pelabuhan yang telah mencapai 40% dan penyediaan 5 kapal baru yang akan ditargetkan beroperasi tahun 2020. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ikut mendampingi Presiden terkait penyediaan kapal, kedepannya peraturan pelayaran khususnya di kawasan perairan Danau Toba akan diperketat. Salah satunya adalah mengenai kewajiban penyediaan pelampung serta larangan bagi penumpang untuk naik di atas atap kapal. Selain itu, aturan batas jumlah penumpang juga akan diperketat. Kita harapkan 2020 selesai semua, termasuk pembangunan terminal ya, kemudian kita membangun kapal, ada 5 kapal yang kita bangun. Kita sudah selesai satu, kita akan selesaikan kapal itu selesai semua.